Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita Dan pada kesempatan kali ini Kita akan Membahas secara lebih rinci Tentang huruf al-harfu Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Saya sudah sampaikan bahwasannya Huruf jumlahnya terhingga Ada yang mengatakan tidak sampai 80 Dan dari jumlah yang terhingga ini Yang tidak sampai 80 ini Itu nanti bisa dikelompokkan menjadi sekitar 25 kelompok huruf Dan dari sekitar 25 kelompok huruf itu Ada dua kelompok huruf yang populer Yang sering dijumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab Yaitu yang pertama kelompok huruf yang namanya harful jari Huruf jar Yang kedua harful atfi Huruf atof Kita akan bahas huruf jar terlebih dahulu Ya huruf harful jari huruf jar Contohnya misalnya min dari Ila ke an dari atau tentang Ala di atas Fi di dalam Bi dengan Kita menyebutnya al-bau Ya huruf ba Tapi pada prakteknya ditulis bi Al-lamu Ya li untuk Atau milik Al-kafu Ka Seperti Nah ini contoh-contoh huruf jar Nanti masih ada lagi Huruf jar yang lain Ya Dan Huruf jar ini Dia Fungsinya adalah Menjadikan isim yang terletak di depannya Menjadi berharokat akhir kasroh Sehingga huruf jar ini bisa kita definisikan adalah Huruf yang Menyebabkan isim yang terletak di depannya Menjadi berharokat akhir kasroh Ini definisi untuk tingkat pemula Ya huruf jar adalah Huruf yang Menyebabkan isim Yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh Misalnya Awalnya ini kalau belum ada huruf jar Itu bacanya masjidun Domatain Masjidun Tapi karena di awali huruf jar min Maka menjadi min Masjidin Kenapa? Karena Fungsi huruf jar adalah Menjadikan isim Yang terletak di depannya menjadi berharokat akhir kasroh Nabi yun Ya kalau sebelumnya tidak ada huruf an Tapi karena sebelumnya ada huruf an Menjadi an Nabi yin Ya demikian Penjelasan ringkas tentang huruf jar Jadi huruf jar adalah Huruf yang menyebabkan isim yang terletak di depannya Menjadi berharokat akhir kasroh Kemudian terkait huruf jar Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Yang pertama Ya Untuk huruf jar min dan an Kaedah penulisannya Ketika di depannya itu Isim yang tidak ada alif lamnya Maka huruf nunnya sukun Ya Min Masjidin An Nabiyin Tapi kalau nanti dia ketemu Dengan isim yang Berawalan alif lam Nanti huruf nunnya Untuk min Diubah menjadi Fathah Menjadi Minal masjidin An Menjadi Anin nabi yi Nah seperti itu Ini Kaedah penulisan Kemudian Yang perlu antum ketahui juga Bahwasannya Huruf-huruf jar Yang terdiri dari Satu huruf hijaiyah Ini Seperti bi Li Ka Ini nanti Penulisannya Itu harus digabung dengan Kata yang ada di depannya Ya Seperti misalnya Bi Di depannya ada Al-Qolamu Maka Nanti kita sambung Bil Kolami Ya Bil Kolami Ka Depannya Al-Qomaru Menjadi Kal Komari Seperti itu Jadi Nanti Ya Huruf-huruf jar Yang terdiri dari Satu huruf hijaiyah Nanti Ya Penulisannya itu Harus disambung Dengan Kata yang Di depannya Seperti ini Ya Tidak sendiri Bi Al-Qolami Enggak Tapi Bil Kolami Ya Kal Komari Ini kaedah Penulisan Kemudian yang perlu Antum Ketahui juga Ya Bahwasannya Huruf jar ini Juga termasuk Ciri-ciri isim Ya Ciri-ciri isim Jadi kalau nanti Antum dapati huruf jar Dalam sebuah kalimat Di depannya pasti isim Sehingga Perlu antum Tambahkan ya Ke catatan antum Yang sebelumnya Di antara Ciri-ciri isim Ya Selain adanya Tanwin di akhirnya Atau ada Aliflam di awalnya Atau ada Ta'amarbuto di akhirnya Juga Ada huruf jar Di awalnya Atau Diawali oleh Huruf jar Jadi ada Empat ciri-ciri isim Yang sudah Antum ketahui Dan ini Antum harus Hafalkan Dan tugas Antum sekarang adalah Antum hafalkan dulu Ini huruf-huruf jar Ya Dan huruf-huruf jar ini Nanti Ya Sebagian huruf itu Nanti ada yang memiliki Makna Banyak Tidak cuma satu Bahkan Bahkan sampai ada Ada yang sampai belasan Ya Sehingga Untuk pemula Antum cukup hafalkan Ya Terjemahan yang populer saja Misalnya Min dari Ila ke An dari Atau tentang Ala di atas Bi di dalam Bi dengan Li Untuk atau milik K Seperti Nanti di tingkat lanjutan Ya Akan ada penjelasan tambahan Tentang Makna-makna Huruf jar yang Yang lainnya Ya demikian Pembahasan huruf jar Semoga bermanfaat Wallahu'alam Disawab